Intro Jumpa lagi dengan kami dari LKP Media Kertosono Nah teman-teman untuk tutorial bagian 5 ini Kita akan melanjutkan kembali Pembelajaran kita tentang pembuatan game 2D cari jejak Kita sudah berada pada bagian akhir dari tutorial Untuk itu kita lihat kembali ya Hasil terakhir pembelajaran kita Ini kita jalankan dahulu Ya animasi twin Untuk gambar awal sudah benar Kemudian kita klik kanan Kita jalankan tikus Kita lanjutkan sampai ke titik keluar Nah ketika mencapai titik keluar Maka tikus dan keju akan hilang Gambar awal tadi akan digantikan dengan gambar akhir Dimana tikus sudah mendapatkan keju Nah disini yang belum kita buat adalah Membunyikan suara musik Musik latar belakang Dan juga nanti menggantinya saat tikus sudah menemukan keju Nah sekarang kita aktifkan musik latar belakang Disini musik Kita autoplay nya Kita aktifkan ya Dengan centang pada on Kemudian Kita tambahkan sebuah Script ya Script di ruang main Disini kita juga Tambahkan sebuah variable Yaitu musik ya Musik 2 Musik 2 Sama dengan Preload Sama ya Kita Preload Burung buka Tanda petik Kita kopikan musik kedua Di audio ini Kita copy Bat nya Kita letakkan disini Ya Lalu Kita ke Keju Dimana nanti pada Keju script ini Kita tambahkan juga Kita akses musik ya Kita akses musiknya Disini Ya Kita akses musik Kemudian disini musik Kemudian kita ganti Stream ya Jadi kita klik stream Kita ganti stream nya Dengan musik 2 Yang sudah kita buat Variable nya tadi Musik 2 Ya Nah musik 2 itu Juga berada di Ruang main script ya Jadi kita harus Mengakses ke sana Dengan tanda Dollar Ya Kita akses Kemudian Ini Ya Oke Lalu Perintah selanjutnya Sama Ini kita copy saja Jadi ini kita play Ya Kita Play Oke Ini untuk mengganti Suara musik Kita coba sekarang Ya Suara musik sudah terdengar Kemudian kita klik kanan Kita jalankan tikusnya Kita lihat apakah Saat tikus mencapai Titik keluar Dimana keju berada Musik Latar belakang juga berganti Kita lihat Kita perhatikan Nah ya Musik juga langsung Berganti Oke Sekarang kita Tambahkan efek suara Saat Klik kanan mouse Dilakukan Berarti kita akan Masuk pada Skrip Tikus Yaitu Ini Jadi kita Tambahkan Perintah Setelah gerak Sama dengan True Kita akses Suara Efek suara Ini Berarti kita Akses Route Directory Playnya Kemudian Kita Masuk ke Efek suara Nah disini kita Play Oke Sekarang kita Akan coba Dahulu Kita jalankan Nah coba Kita klik Kanan Terdengar suara Atau tidak Kita klik Nah itu ya Sudah terdengar Suara Ya Oke Berikutnya Kita Akan Juga Menambahkan Suara Teriaan Tikus Saat tikus Membentur Tembok Ya Tembok Dari Mis ini Nah sekarang Bagaimana Caranya Menambahkan Efek suara Teriaan Tikus Saat Dia Membentur Tembok Tembok Mis ini Maka Kita Kembali Kepada Skrip Yaitu Skrip Tikus Sendiri Jadi Kita Harus Menambahkan Sebuah Kondisi Disini Yaitu Dengan If Ya Kita Ambil Get Ya Get Underscore Slide Slide Collision Ini Ya Dan disini Kita Ambil Untuk Index Satu Ya Kalau Ini Terjadi Benturan Itu Maka Kita Akan Suarakan Tikus Tikus Kita Akses Suara Disini Suara Kemudian Kita Play Sekarang Kita Akan Mencobanya Kembali Kita Bentur Kan Ya Jadi Kalau Kita Memandu Tikus Tikus Tidak Membentur Tembok Berarti Dia Tidak Berteriak Tapi Kalau Kita Benturkan Tembok Ya Ya Seperti Itu Ya Kita Lanjutkan Dulu Bentur Ya Oke Itu Tadi Adalah Tutorial Bagian Akhir Kita Dimana Semua Syarat Ataupun Fungsi Di Dalam Permainan Sudah Berjalan Dengan Benar Nah Untuk Teman-Teman Memang Perlu Banyak Berlatih Dan Mengingat Serta Menghafal Perintah-perintah Pada JD Script Ya Terutama Yang Berkaitan Dengan Apa Fisik 2D Ya Nanti Kita Akan Belajar Lebih Lanjut Dengan Fisik Ini Karena Banyak Digunakan Untuk Karakter Ya Terutama Pada Apa Game Game Platform Baik Teman-Teman Kita Akhiri Pertemuan Kita Untuk Pembelajaran Game 2D Cari Jejak Kita Akan Bertemu Kembali Di Seri Tutorial Berikutnya Yaitu Yang Fokus Ke Edukasi Sampai Jumpa Kadami Sampai 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 M